Biceng Biceng Juara Biceng 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 B untuk Palermo, ini lucu lagi, santon buang bola, tapi abis itu dia kayak ngebelakangin bola, akhirnya dia ngeliat ketika si Rispoli nge-shoot dimana bola itu ternyata ngendain tumit dia dan mengecoh Kandanovic, cuma pada pertandingan kedua itu beruntung karena Icardi yang cuma punya satu peluang pada pertandingan itu, yang tepat sasaran, tapi menjadi gol, jadi asli laki jadi cumbang pada pertandingan ketiga emang Inter udah jauh lebih baik, dimana dua serangan itu kreasi dari Banega, akhirnya Icardi bisa mencetak dua gol dan menurut saya sih, hasil positif dari tiga pertandingan itu kesimpulannya, Inter menjadi tim dengan rata-rata penguasaan bola di seri A yang terbaik yaitu 60,8% dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh The Bull, kalo dia pengen Inter tuh mengendalikan laga dan membangun serangan dari lini belakang Sebenernya kan saya jendela juga, penciptaan peluang mereka juga lumayan banyak ya, cuman tadi seperti yang dibilang tuh, kendala ada di lini belakang nah ini menarik di hubungannya sama recekan taktiknya The Bull gimana kira-kira, dia adaptasi formasi 433, 4231, sejauh ini sukses apa enggak? kalau bisa, kalau mau dilihat sukses atau enggak sih The Bull sendiri juga udah pernah bilang ya, kalau dia butuh waktu lama apalagi, ya gaya-gayanya The Bull ini jendrenya agak beda lah, ya dia pengen sepak bola menyerang, sedangkan di Itali nuntutnya hasil apalagi Inter juga kan, di sejarahnya juga sukses dengan taktik-taktik yang pragmatis makanya ya, kita juga harus menunggu 4 bulan gitu sih ya mungkin, tapi kalau hasilnya trend negatif mulu, ya bisa langsung dicap gagal cuman kalau hanya masih inkonsisten, ya mungkin masih mencari bentuknya ya terus, banyak yang membahas perbandingan antara Debur sama Mancini detail perbandingan tuh, terletak dimana sih di antara taktik mereka ini? menurutnya siapa yang lebih bagus sementara ini? recekan Debur, apa setelah Mancini? kalau dari 3 pertanian awal, menurut saya Debur masih kalah dibanding Mancini ya karena kita tahu sendiri, ketika 2 musim terakhir, Mancini ngebusut Inter dia tuh sukses ngerap 3 poin di kanan CFO dan ketika menjam Pak Hermo dalam 2 musim terakhir, dibisuhnya Pembeaza Mancini juga selalu menang bahkan Debur ini, ketajaman timnya masih kalah oleh era Stramacioni pada 2012-2013 dimana kalau itu, Stramacioni bisa membawa Inter menang 3-0 di kanan Peskara dan menang 2-0 di kanan sendiri ya yang menarik dibahas juga hubungannya dengan transfer pemain ya transfer pemain, kalau musim panas ini Inter mengeluarkan 102 juta euro agak hampir 1,5 tergigongnya untuk memilih pemain baru nih kita kira ini gak sih, efektif gak sih melihat rapat pemain baru mereka saat ini? yuk kalau pemain baru siapa yang terbaik dari pemain baru yang datang? mungkin ada beberapa pemain juga kan yang belum main cuma kalau yang udah main sejauh ini yang cukup menonjol mungkin Banega sama Joe Mario ya kalau Banega ya udah jelas waktu lawan Peskara dia kreasi 2 asis buat Picardi dan kalau si Joe Mario sendiri ya bisa jadi pembeda lah lumayan mobile pas larinya tuh daya jelajahnya ya peringkat 2 lah setelah D'Ambrosio waktu lawan Peskara cuma kalau masalah Candreva ya mungkin belum ada buktinya cuma ya dari segi gaya di mana si Debu pengen mengandalkan saya mungkin sudah sesuai dengan kebetulan terus menurut Anju sukses apa enggak Mercato Inter musim panas ini bisa dibilang tulis apa enggak? ya kalau dibilang sukses atau enggak kalau indikatornya menyinergikan kebutuhan pelatih sama pemain yang diberi ya mungkin jadi tanda tanya besar ya ngapain kasih pemain-pemain yang diminta Mancini tapi malah ngerekot Debu ya betul ya udah semua juga udah tau lah kalau pemain-pemain ini juga bukan pemain-pemain yang diinginkan Debu tapi pesanannya Mancini sebelumnya yang sendiri gimana ya? kalau menurut saya dari 3 laga awal ada 2 pemain baru Inter yang menonjol ya yaitu Candreva dan Banega kalau Candreva dia udah membuktikan kalau dia mampu memanjakan rekan steamnya dengan infan lambung yang diberikan kepada Icardi dan tunjung pada gol ketika melawan kalian mau sedangkan kalau Banega dia merupakan punya play utama dari aliran bola Inter kalau menurut saya Banega mati Inter selesai Banega cemerlang Inter menang makanya ketika dia main gemilang pas lawang pas sekarang Inter bisa ngerai 2 poin jadi sukses akan gak nih? merkatonya sukses apa gak? sukses sukses oke oke akhir rekan nanti Inter main tas di laga terbacar main kawan musim ini lebih detail ya kalau di Juventus gimana prediksi kalian? bisa gak sih Inter adepin Juventus yang biar-dewan dimulsa transfer dan sekarang mencari kelasnya? ya kalau dari realistis ya mungkin penggemar Inter sih harus takut ya harus khawatir cuman ya dengan grafik yang menanjak dan pemain-pemain barunya udah mulai pada flop ya mungkin minus si Gabigol yang baru latihan dari satu ya menang mungkin ya terlalu meluk cuman kalau bimbang untuk supaya grafiknya gak terlalu jatuh ya bisa ya score berapa? kalau menurut saya di atas pertanyaan Juventus menang ya karena melawan Juventus yang metabene juara lima musim terakhir di seri A dengan Inter yang cuman mengandalkan pelatihan baru satu bulan latihan Inter itu selit ya jadi menurut saya Inter menurut Juventus menang 21 oke terima kasih sukanya kalian oke guys sampai disini bincang-bincang juara kami kita bertumpah lagi di episode berikutnya ciao borek czyli 123 abone ay sisi button